Intro Dukungan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati kuningan Dian Rahmatianuar dan Tutri Andriani terus mengalir Dukungan nyata kali ini datang dari ribuan relawan Haji Rohmat Ardian atau HRA Deklarasi dukungan digelar di Arunika, Kawasan Palutungan, Cisantana, Sabtu 12 Oktober 2024 Selain dihadiri para relawan, hadir pula calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Dian Rahmatianuar dan Tutri Andriani Kegiatan ini dihadiri seluruh anggota fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Kuningan Dalam sambutannya, Rohmat Ardian yang belum lama dilantik sebagai anggota DPR RI mengatakan Semua relawan yang hadir siap memenangkan pasangan Dian Tuti di Pilkada Serentak Tokoh Kuningan ini menilai pasangan Dian Tuti adalah pilihan terbaik untuk pemimpin Kabupaten Kuningan ke depan Relawan HRA harus terus serta dalam pemenangan dan all out dalam perjuangan ini Setelah itu, anggota Dewan Peraih Suara Terbanyak di DAPIL 10 Jabar ini mengatakan Relawan yang dikumpulkannya lebih dari seribu orang Setiap relawan dionstruksikan membawa sebanyak-banyaknya pemilih Tokoh yang akrab di Sapa HRA ini optimis, perolehan suara akan signifikan Mampu mengkatrol kemenangan paslon Dian Tuti Dukungan ini mendapat apresiasi dan ungkapan terima kasih dari calon Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar Menurutnya dukungan dari relawan HRA semakin meyakinkan pasangan nomor urut satu Menurutnya perjuangan di Pilkada ini tidak mudah Tetapi dengan adanya dukungan yang terus mengalir akan memberikan semangat lebih untuk memenangkan kontestasi Calon Bupati ini menargetkan Kuningan ke depan harus jadi lebih baik di berbagai sektor Di antaranya dari sudut pembangunan, kemudian peningkatan sumber daya manusia Baik masyarakatnya maupun pegawai atau ASN Sebagai sosok yang berpengalaman di dunia pemerintahan Ada banyak pekerjaan yang menanti jika dirinya terpilih menjadi bupati Di antaranya di bidang pertanian menargetkan pelayanan pupuk murah dan merata kepada para petani Kemudian perbaikan di sektor pendidikan, disusul misi perbaikan di bidang ekonomi Termasuk peningkatan upah minimum Kabupaten Kuningan Untuk diketahui, relawan HRA merupakan relawan yang sukses mengantarkan tokoh Kuningan Haji Rohmat Ardian Dilantik menjadi anggota DPR Republik Indonesia pada 1 Oktober lalu Kerja keras relawan ini sangat teruji di Pilk DPR RI 2024 Relawan HRA berhasil mengumpulkan suara terbanyak di Dapil 10 Jabar Yang mencapai 104 ribu suara bagi Rohmat Ardian Jumlah ini termasuk suara pemilih di Kabupaten Kuningan yang mencapai 64 ribu suara Relawan HRA yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan yang dikelola Rohmat Ardian Ditambah koordinator relawan HRA yang tersebar di 32 kecamatan sekabupaten Kuningan Bebet Siabudin, RCTV Kuningan Ada sebuah pemikiran Selamat menikmati